Jadi ular ini biasanya ada di rawa, di sawah, di sungai Pokoknya ular semacam itu berada di air lah, di dalam air Termasuk ular semi-aquatic Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi di channelnya Langutolang ya Kali ini kita akan mereview ular apa Lid? Ular kadot belang Kita akan, karena kita punya ada dua ular ya Ular kadot belang ya Kadot belang atau ular biasanya di air ya Habitatnya di mana Lid? Habitatnya biasa di rawa, sawah-sawah biasa gitu Nah jadi ular ini biasanya di ada di rawa, di sawah, di sungai ya Pokoknya ular semacam itu berada di air lah, di dalam ya Di dalam air, di dalam air Termasuk ular semi-aquatic Nah itu Ini kita punya ada dua nih Dua Terus pelan-pelan tuh baru dikasih makan Kita punya dua bebihan ya Nah ini Ini masih anak usia berapa? Kalau sudah salah baru sekali shading Belum lama sih ini Masih anak kan Kecil Ini barusan udah makan Jadi Jadi Masih kemung perutnya Tuh Jenisnya kayak gini teman-teman Nanti kalau udah dewasa ini Bakal warnanya bakal kudar Nanti kalau udah Dewasa ini warnanya Rubai Ini makanannya Apa nih? Makanan utamanya Ada ikat-ikat kecil Sama katak sawah Nih Makanannya katak Ini merupakan Kular Bisa ya Tapi bisa Ringan ya Bisa nya ringan Paling Membuat Gatal Gatal sama bengkak Kalau gak gatal bengkak Nah gitu Kularnya lucu nih Blank Jadi blank-blank coklat Jadi teman-teman Gak usah panik ya Kalau ketemu ular Kayak gini Gak usah Takut Asal jangan diganggu Sebenernya Ular itu Gak akan menyerang Bener gak? Tuh Malah ular Ular itu takut Pada manusia Nah malah si ularnya takut Sebenernya Asal jangan Diganggu Nih Bagus Nih Kepalanya mirip Mirip anak honda Mirip anak honda Biasa juga Ada juga Yang nyebutin Di kita banyak yang sebut Anak honda Indonesia ya Karena memang Si Ini kepalanya Mirip nih Anak honda Ini adalah Humalopsis Bucata Termasuk Keluarga Humalopsis Dan Cara Beranak Dan ular ini Kopi pipar Beranak Dan bertelur Itu Ini Bisa pakai Hiasan Buat display Display Bagus Untuk display Jadi kita tetap Dirawat Binatangnya Ularnya juga Sebenernya Kalau gak diganggu Terus habitatnya Gak dirusak Ular itu Gak akan Masuk perumahan Ataupun Ular lainnya Pun gak akan Mengganggu Ke Rumah-rumah warga Itu gak akan Masuk Asal habitatnya Gak diganggu Ya Habitatnya Gak diganggu Terus Diamnya Itu Gak dirusak Seperti itu Masih banyak Yang menyangka Bahwa ular ini Berbisa tinggi Masih disama-samakan Sama ular Weling Atau ulang Sebenernya Ular ini Tidak begitu Sama Dari bentuk Kepala Terus motif Warna Jauh berbeda Ini gak 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 Berbisa Berbisa Tapi Masuknya Bisa Ringan Menengah Oke Seperti itu Mungkin Untuk Review Review Kali ini Tung Mulai Melilit Nanti kita Lanjut Lagi Sampai Ketemu Lagi Di Video-video Berikutnya Terima kasih Sampai Jumpa Di Pertolangan Berikutnya Kita Masukkan Lagi Ini Kita Wadanya Disini Agak kotor Bener-bener Cici Kita Masukkan Lagi Video video review kali ini ya tentang ular air atau biasa disebut nah itu biasa disebut kadut belang ya itu aman sih maksudnya ke bisa ringan ya bisa ringan tapi masih banyak yang berdebat ular itu bisa ringan atau menengah jadi belum ditetapi pasti intinya tetap berhati-hati tapi jangan mencelakai binatang ya berhati-hati kalau bertemu ular jenis apapun kita tetap berhati-hati tapi jangan membunuhnya atau melukainya gitu sekian terima kasih ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bantu support channel youtube elam petualang caranya dengan like comment and subscribe many thanks wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati